Oke, jadi teman-teman saya mau tunjukkan ya kalau mau upload video di youtube seperti apa, ini kebetulan saya udah baru ngerekam video, kemudian saya mau upload, jadi tampilannya mungkin gak gini ya punya teman-teman, mulai saya awal buka dulu youtube anda, kemudian klik disini create, kemudian upload video, akan muncul datanya, gambarnya kayak gini nih, seperti video sebelumnya tadi kemudian saya ambil atau select file atau kita drop aja nah, videonya tuh disini nih, kemudian saya mau drop aja kesini, ya oke, jadi nanti dia akan meng-upload ya, sembari nge-upload, itu kita tinggal tinggal ngisi identitas, biasanya malah setelah saya ngisi identitas videonya sendiri udah terekam terekam di youtube, tinggal kita publish aja, selesai judulnya adalah instalasi selenik order ya entah diisi judulnya ya judulnya, kalau anda presentasi kelompok berapa judulnya babnya tentang apa gitu kemudian description, ya hal-hal informasi apa yang anda mau berikan ke penonton nanti kalau saya, ini video saya mau saya tuliskan kayak gini nih jadi saya ingin berbagi cara penggunaan screen decoder so file dapat diunduh pada google drive silahkan chat aja loh, lihat ya teman-teman ya udah finish processing karena videonya sendiri pendek cuma 8 menit ya happy working and stay healthy oke, kayak gini aja ya teman-teman ya informasinya sudah jelas kemudian ini ada tinggal di scroll ke bawah ini ada informasinya informasinya saya mau pasang thumbnail-nya ini atau bisa di upload ya kalau anda mau pilih apa gitu kemudian masukkan playlist saya mau bikin playlist kayak teknis teknis vlog teknis vlog aja kemudian visibility semua video public lah ya ayo ya, mana ini tadi oke yes apakah videonya diperuntukkan untuk anak-anak enggak, selama ini video saya enggak untuk anak ya walaupun anda anaknya bapak ibu anda saya anggap udah dewasa ya bukan anak-anak oke yes, more option no biasanya sih saya kosongnya sih nih komen oke yes, kemudian kita klik next video elemen ini enggak pernah saya isi juga sih enggak foto juga next kemudian save or publish set as instant premiere biasanya sih kalau mau langsung setelah di publish itu langsung bisa dilihat oleh orang klik ini ada juga yang mau pakai ini jadi nanti ada hitungan mundur premiere dalam 2 menit lagi kayak gitu kemudian kalau premiere ini di schedule schedule aja jadi jam berapa supaya orang-orang pada nonton pada jam tersebut jadi saya kalau misalnya ingin saya schedule ya video ini akan muncul akan muncul hari ini jam jam 12 siang 12 siang aja waktunya jangan lupa GMT plus 7 ya kita Indonesia set as premiere jadi kalau premiere itu kayak teman-teman di tiga akutansi tuh jadi tuh videonya premiere kan ada live chatnya waktu teman-teman ngobrol live chatnya tuh tersimpan jadi setelah videonya publish pun masih tersimpan dan bisa saya baca live chatnya gitu ya ada yang bilang saya belum mandi tapi udah nonton ada yang bilang adiknya gangguin oke yes kayak gini atau bisa langsung publish gitu ya ini terakhir sih terakhir kemudian kayak schedule nya oke public schedule what's what's wrong gak usah lah gini aja wey kenapa schedule nya gak mau eh ini sunday kan bener jamnya gak gak bisa kan kalau jam segitu oh oh 12 ini am 12 pm harusnya kan kan siang oke yes oke segel i'm sorry ya agak patuh yes your video will premiere at 12 pm good video link then close oke nanti akan muncul di dashboard itu di video nah ini ada premiere oke masih menunggu waktunya oke yes kayak gitu aja selesai nanti jam 12 persis dia udah akan muncul kayak gitu oke keren ya jadi teman-teman juga bisa bikin premiere ini tayangnya pada jam kuliah nah nanti saya bisa absen tuh yang lagi on siapa yang lagi main ke mall siapa gak boleh main ke mall tuh stay di rumah aja ya sambil belajar oke see you on the next video selamat menikmati